Penanaman serentak ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong Haji Joni Alvianur, Wakil Ketua DPRD Tabalong Haji Mursidah, Sekretaris Daerah Haji Abdul Muttalib Sanghaji, Kabit Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan Arifin, Komandan Kodim 1008 Tanjung Latkol Armet Anangkrisna, beserta unsur SKPD terkait, Camat Pugaan Zainuddin, serta Perhiptani Wilayah Selatan dan Masyarakat Desa Jirak Kecamatan Pugaan. Kegiatan program cetak sawah ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan TNI Angkatan Darat serta didampingi langsung oleh tim penyuluh pertanian dengan mendapatkan jatah pengerjaan luas keseluruhan 472 hektare yang terbagi dari beberapa wilayah di Kabupaten Tabalong. Sedangkan untuk di Desa Jirak ini luas keseluruhan 230 hektare yang mana lahan yang sudah dibersihkan seluas 76 hektare dan lahan yang untuk siap tanam 35 sampai 40 hektare. Menurut Komandan Kodim 1008 Tanjung, lahan yang bersih dan lahan yang siap tanam ditargetkan pada akhir Oktober untuk siap tanam serentak. Beliau juga mengharapkan dengan adanya program cetak sawah baru dengan tanam serempak di bulan September ini. Di bulan Desember bisa panen sehingga bisa menekan angka inflasi. Sekali lagi kami di sini terus terang dengan adanya dukungan dari masyarakat, khususnya dari kelompok tani desa Jirak, kami sangat terbantu. Dan kami berharap dengan adanya program cetak sawah ini kita bisa melakukan penanaman luas tambah tanam padi. Diharapkan sebelum akhir September ini memang banyak Pak. Kita menanam serempak supaya Desember ini kita diharapkan panen. Kalau kata Pak Gatot, Dirjen PSP itu, gimana kita mau panen Desember, kalau enggak nanam bulan September. Nah, diharapkan kalau sudah panen bulan Desember, produksi gabah kering banyak, inflasi bisa ditekan. Nah, kembali lari-larinya ujungnya ke pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, betul sekali, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat-sangat dibantu oleh pekerjaan dari kita-kita ini, dari kelompok tani, terus kemudian dari distan, dari penyuluh, dan segala macam. Pada kesempatan ini juga Wakil Bupati Tabalong atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tabalong mengapresiasi yang tinggi dan terima kasih yang mendalam untuk program cetak sawah ini. Kami menyambut baik dengan program ini. Saya kira, Pak Dandim, saya juga ada membaca arahan dari Panglima TNI syogianya nanti kalau ada hasil. Tentunya ini nanti ada hasilnya, Pak. Di samping sharing kepada pemilik lahan masyarakat setempat, tentunya diharapkan bisa menjual ke bulok setempat, Pak. Yang mana seperti Pak Dandim sampaikan, bulok seluruh Indonesia itu nanti akan meningkatkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang masih di bawah 5 persen, diharapkan tahun depan kan 6 persen sampai 7 persen. Wakil Bupati Tabalong juga mengharapkan masyarakat yang menggarap di lahan area cetak sawah baru ini untuk memaksimalkan area pertanian padi ini dengan baik. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Tabalong dengan adanya tanam serentak ini memacu masyarakat yang ada di desa jirak ini supaya perekonomian masyarakatnya lebih maju. Tanggapan kita sebagai wakil rakyat dengan adanya tanaman serempak ini mudah-mudahan ini memacu masyarakat yang ada di desa jirak kecamatan Pugaan ini supaya perekonomian masyarakat lebih maju lagi dan kita juga sangat merasakan bagaimana keadaan masyarakat sekarang ini dengan perkebunan karet yang sudah lesu dan dengan adanya menanam padi ini mungkin akan memacu semangat masyarakat yang di sini supaya lebih banyak lagi menanam padi ini. Dan kita berharap semua pihak dapat membantu apa saja yang kendala-kendala nanti yang akan dihadapi oleh masyarakat kita pada umumnya ini. Dari desa jirak, TV Tabalong melaporkan.